Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Mendatangkan kebaikan bagiku Mari lebih lagi dengan iman katakan Bapak ku percaya Rencanamu indah Rencanamu indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja Dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Bapak kami percaya Bapak ku percaya Rencanamu indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja Dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Kami percaya Kau Tuhan Yang sedang merancang Sesuatu yang indah Atas hidup kami Walaupun seringkali kami Belum mengerti Apa rencana Tuhan Di hidup kami Namun Satu hal bagian kami Adalah mempercayai Bahwa rencana Tuhan Yang terindah Dan terbaik Bagi hidup kami Kami terus bawa Hidup kami Di hadapanmu Bapak Jadilah sesuai dengan Rencana dan kehendakmu Atas hidup kami Kami angkat iman Kami hari ini Berkata Rencanamu yang terbaik Rencanamu yang terindah Tuhan Ajar kami mengerti Jalan-jalan Tuhan Ajar kami bersyukur Dan terus percaya Berancangan Tuhan Yang terindah Dan terbaik Bagi hidup kami Terima kasih Tuhan Dengan iman katakan Bapak ku percaya Rencanamu Rencanamu Indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja Dalam segala Dalam segala Mendatangkan Lebih lagi dengan iman Kau mempercaya Bapak ku percaya Rencanamu Rencanamu Indah Indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja Kau turut bekerja Bapak ku percaya Bapak ku percaya Bapak ku percaya Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami tahu Penyembahan 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 Tuhan Tuhan Kau ciptakan ku Dalam Kemuliaan Amu Kami tahu Tuhan Kutang hidupku berharga di matamu Segenap hidupku bersampakan Kami tahu Tuhan Kutang hidupku berharga di matamu Kau ciptakan ku dalam Kepulauan kemuliaanku Kami tahu Tuhan Kutang hidupku Kutang hidupku bersampakan Lebih lagi datang pada Tuhan Bawa penyembahan terbaik hidupmu Kutang hidupku Kutang hidupku adalah penyembahan Kutang hidupku berharga di matamu Kutang hidupku Kutang hidupku bersampakan Kami berikan buat Tuhan Engkau yang menciptakan kami Serupa dan segambar dengan Kami berharga di matamu Kutang hidupku bersampakan 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 Hidupku berharga Tuhan Amin Di matamu Segenap hidupku Bersama karena Kami persembahkan hidup bagimu Ya Tuhan ini hidup kami Terima kasih Yesus Kami bawa hidup kami Tuhan Hidup yang berkenan Ini penyembahan kami Engkau mencari penyembah-penyembah benar Yang menyembah engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan Penyembahan bukanlah nyanyian Penyembahan bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut Penyembahan adalah hidup yang kami persembahkan bagi Tuhan Sebab kami diciptakan Di dalam kemuliaanmu Bapak Jadikan kami penyembahmu Tuhan Mari sekali lagi katakan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Oh Oh Ku tahu Hidupku Hidupku Berharga Di matamu Sekarap hidupku Bersa Sekali lagi sodara Mari dengan hati yang berserah Katakan ini hidup kami Di penyembahan kami Tuhan Kami tahu hidup kami Di dalam penyembahan Kepadamu Bapak Ajar kami hidup Di dalam kebenaranmu ya Tuhan Di dalam kekudusan dan ketahatan Kepadamu Amin Tuhan Yesus Lalu ya Lalu ya Oh Yesus Ku tahu Hidupku Kami berharga Kepadamu Kepadamu Di matamu Sekarap Kepadamu Bersambakan Engkau yang membawa kami Berjalan Di dalam jalan-jalanmu Tuhan Ajar kami Berserah Padamu Karena kami Tidak dapat Berjalan sendiri Di hidup ini Kami butuh Tuhan Di hidup kami Kami butuh Kuasamu Bahkan kami Membutuhkan Ruh kudusmu Yang sanggup menuntun Jalan-jalan hidup kami Tuhan Pegang tangan kami Tuhan Tuntun langkah kami Tuhan Kami menyerahkan Seluruh hidup kami Kedalam tanganmu Ya Bapak Tuhan Ku tak dapat Jalan Sendiri Tuhan Tolonglah Deku Biarlah Sinar Ku Bergerah Ku Sebab ku Tak dapat Jalan Sendiri Kami tak dapat Jalan Sendiri Tuhan Tak dapat Jalan Sendiri Tuhan Tolonglah Takut Biarlah Sinarmu menerangiku sebab ku tak dapat jalan sendi. Lebih lagi saudara, mari dari hati katakan pada Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu Tuhan, biarlah sinarmu menerangiku. Kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Kami butuh Tuhan di hidup kami. Tuntun langkah kami, terutama di hari-hari terakhir ini, Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran-Mu, Bapak. Roh kudus Engkau yang sanggup menuntun kami ke dalam segala jalan kebenaran. Tuhan, jangan biarkan kami tersesat di jalan kami, Tuhan. Pimpin hidup kami, tuntun langkah kami. Biar kami terus menjadi orang-orang anak-anak yang menyenangkan hatimu, ya Bapak. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Tuntun langkah hidup mereka di dalam jalan kebenaran-Mu. Biar firman yang tiap hari mereka dengar bertumbuh dalam hati dan hidup mereka, Tuhan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada rumah tangga yang dipulihkan. Pekerjaan, usaha mereka dipulihkan. Sebab Tuhan menyertai dan kami rindu menjadi orang-orang yang menjadi berkat di hari-hari terakhir ini. Ketika hidup kami dipulihkan, Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Karena firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debi, selamat malam. Nama saya Herlin dari Bogor. Saya mulai mengenal ibu dengan mesbah doa dari adik saya yang ada di Solo. Sejak bulan Maret tahun lalu. Kami bersaudara semua berkumpul ketika mama kami Tuhan panggil pulang. Dan setiap kali ibu membacakan kesaksian, saya selalu digerakkan Tuhan hati saya untuk bersaksi. Dan sejak itu saya rutin mengikuti mesbah doa, ibu. Selama pandemi usaha keluarga di bidang catering menurun tajam dan itu berimbas pada keuangan saya. Tapi puji Tuhan bu, setiap bulan apa yang saya butuhkan selalu tepat pada waktunya Tuhan sediakan. Bahkan di saat keterpurukan datanglah pertolongan lewat sahabat suami saya yang memberikan pinjaman. Dan puji Tuhan setelah mama meninggal, beliau meninggalkan harta warisan berupa rumah untuk anak-anaknya. Dan itu harus dibagi dengan adik-adik. Saya selalu mengimani ketika ibu berdoa untuk masalah hutang piutang dan penjualan rumah. Saya percaya Tuhan menjawab sesuai waktu Tuhan. Singkat cerita, di bulan Desember yang lalu ada pembeli yang datang dan kami sepakat menjual. Awal Januari, akan diadakan transaksi jual-beli dan salah satu rumah warisan tersebut di saat doa yang satu Tuhan jawab. Dan ternyata di bulan Desember yang lalu saya mengantarkan suami saya ke rumah sakit. Saat itu dokter menyatakan suami saya kena COVID-19. Dan tanggal 29 saya juga harus masuk ke rumah sakit karena kena COVID-19. Selama di rumah sakit saya dan suami pisah kamar karena kami isolasi masing-masing. Tidak boleh saling mengunjungi. Selama sakit, tiap malam saya hanya mengikuti mesbah doa dan mendengarkan kotba-kotba ibu di Youtube. Dan di malam pergantian tahun saya angkat perjamuan kudus, Bu. Sehingga saya merasakan ketika tanggal 1 itu tubuh saya sehat. Benar-benar itu mujizat terjadi. Hanya saya masih harus mengikuti prosedur rumah sakit sehingga saya harus menunggu 10 hari baru sweep lagi. Kalau Tuhan kasih saya, kalau saya diberikan kesembuhan oleh Tuhan tetapi tidak dengan suami saya. Tanggal 7 Januari Tuhan memanggil pulang suami saya di saat saya masih menjalani proses di rumah sakit isolasi. Hati saya rasanya hancur duka yang mendalam karena di saat terakhir pun saya tidak dapat melihat dan mengantarkan ke pemakaman. Saya hanya menangis dan menjerit kepada Tuhan. Kenapa saya tidak diizinkan keluar dari rumah sakit? Siapa yang mengatur prosesi pemakamannya nanti hanya ada anak laki-laki saya yang berusia 19 tahun. Yang masih sehat dan masih bisa berkomunikasi. Saya minta kepada anak dan sahabat-sahabat prosesi pemakaman suami harus direkam, divideokan agar saya bisa melihat. Walaupun saya tidak hadir tapi sekali lagi Tuhan perlihatkan kuasanya bu lewat rekaman video. Saya melihat para sahabat yang begitu banyak datang membantu. Bahkan mereka juga ikut membantu membayar biaya-biaya selama pemakaman. Kalau pemakaman mama hanya disaksi oleh 20 orang saja. Berbeda dengan pemakaman suami yang begitu banyak yang datang melayat. Semua tanggung jawab saya Tuhan ambil alih lewat para sahabat. Tanggal 9 Januari saya keluar dari rumah sakit. Dan masih harus menjalankan isolasi mandiri. Anak laki-laki saya juga akhirnya ternyata kena covid. Karena dia masih muda dan kuat, dia termasuk OTG. Dan hanya isolasi saja di rumah selama 10 hari. Puji Tuhan hasilnya negatif. Baru selesai covid di tanggal 23 Januari. Tanggal 24 anak saya demam dan dokter menyatakan dia kena DBD. Saya hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Bagi saya, dalam waktu 9 bulan saja mama sudah dipanggil Tuhan. Suami juga sudah dipanggil Tuhan. Sekarang anak saya kena DBD setelah covid juga. Bahkan di saat keuangan benar-benar hampir habis. Kembali Tuhan menolong saya. Akhirnya transaksi penjualan rumah dilanjutkan. Dan sebagian dana masuk ke rekening saya. Akhirnya saya bisa membayar biaya rumah sakit anak saya. Yang menurut dokter fase kritis itu 5 hari. Tapi di malam hari yang kedua saya bersepakat berdoa. Dan mengangkat perjamuan kudus bersama anak saya. Sepaya besoknya trombositnya naik dan bisa pulang. Mengingat biaya rumah sakit semakin besar. Dan benar bu, puji Tuhan. Di hari yang ketiga trombosit anak saya naik. Dan hari itu juga kami diizinkan pulang. Puji Tuhan. Tuhan selalu campur tangan. Dan setiap persoalan saya. Tuhan Yesus baik. Saya mau mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih ibu. Dan Tuhan memberkati ibu sekeluarga. Dengan karunia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati kesaksian yang luar biasa. Ya ada banyak peristiwa dalam hidup yang harus kita jalani. Ada banyak hal yang bahkan tidak kita mengerti. Dengan pikiran kita sebagai manusia. Masalah datang silih berganti. Setelah mama meninggal. Suaminya juga meninggal. Dan rasanya bertubi-tubi. Tetapi ketika kita menjalannya satu demi satu. Satu demi satu dengan hati yang percaya dan berserah pada Tuhan. Ya maka kita akan melihat satu persatu juga Tuhan akan selesaikan bagi kita. Ya sehingga kita bisa berkata segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan engkau yang memberikan kami kekuatan. Karena itu saudara lewat kesaksian yang sudah kita dengar barusan. Saya berdoa supaya iman saudara semakin kuat. Supaya saudara juga yang hari-hari ini merasa sedang mengalami tekanan yang begitu berat. Jangan mudah putus asa. Kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Ya tapi ketika Tuhan turut bekerja. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Dan kami berdoa semoga rencana dan kendak Tuhan terus menyertai keluarga Ibu. Dan anak-anak ya jangan pernah menyerah. Karena Tuhan selalu punya jalan dan punya acara. Bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh berserah kepada dia dan mau ikut rencananya. Sekalipun berat. Tapi kalau kita mau Tuhan yang akan memampukan. Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya sekarang sudah sampai di Yeremia 48. Kemarin kita sudah belajar tentang keangkuhan Moab. Ya Tuhan berkata. Ya mereka berkata. Bahwa mereka itu ya dengan gagah perkasa. Mereka dapat melakukan semua yang terbaik. Ya mereka sedang membesarkan diri terhadap Tuhan. Tentang masih tentang Moab. Ini agak panjang ya. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Iya saudara sekarang kita lanjut ayat yang ke-28. Yeremia 48 ayat 28. Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu. Hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung-burung merpati. Yang bersarang di dinding-dinding mulut liang. Ayat yang ke-29. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kesombongannya. Keangkuhannya dan kecongkakannya. Tentang tinggi hatinya. Saudara yang terkasih. Moab itu dikutuk karena keangkuhannya. Ya Tuhan tidak pernah mentoleransi kesombongan. Karena kesombongan mengambil kehormatan pribadi. Atas apa yang telah Tuhan lakukan. Atau merendahkan orang lain. Tuhan tidak mengutuk. Kalau kita tidak merasakan kepuasan. Atas apa yang kita kerjakan. Tetapi dia menentang penilaian. Yang berlebihan terhadap arti penting diri kita sendiri. Ya Tuhan mengajarkan kita. Untuk memiliki penilaian yang jujur. Terhadap diri kita. Jangan sampai kita melampaui. Apa yang sepatutnya. Kita tahu Moab akhirnya dihukum. Karena kesombongannya. Moab dihukum. Karena keangkuhannya. Dia merasa saudara dia sudah memiliki segala galanya. Ya sehingga dia itu dengan gagah perkasa. Menyaingi Tuhan. Membesarkan diri terhadap Tuhan. Alkitab ayat ini berkata 29. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kesombongannya. Keangkuhannya dan kecongkakannya. Tentang tinggi hatinya. Saudara. Firman Tuhan berkata. Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang sombong. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang sombong. Yang tinggi hati. Tetapi Tuhan mengangkat orang yang rendah hati. Ya mari kita belajar. Menyadari bahwa semua yang kita bisa dapat di hidup ini. Semua yang kita miliki di hidup ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun yang kita dapat. Karena kekuatan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan pernah lupa. Itulah yang akan menjadikan kita menjadi pribadi. Yang rendah hati. Tidak sombong. Suka merendahkan orang lain. Ya mari kita belajar. Untuk tetap berpegang kepada firman. Kita belajar untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Yang adalah empunya segala sesuatu atas hidup kita. Ayat yang ke 30 berkata. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya. Dan tidak benar perilakunya. Moab itu sudah sombong. Pongah. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar bicaranya. Dan tidak benar perilakunya. Tapi memang karena garis keturunan. Bangsa Moab ini berasal dari keturunan Lot. Yang terjadi. Dengan perselingkuh. Dengan kenajisan yang dilakukan. Dengan anak kandungnya. Jadi memang dari garisnya itu sudah tidak benar. Makanya saudara. Kita perlu berdoa. Agar tidak ada kutuk turunan. Ketika sesuatu yang dimulai dengan dosa itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Mari kita terus berdoa. Kalau ada kutuk turunan dalam hidup kita mungkin dilakukan oleh nenek moyang. Kita putuskan dalam nama Yesus. Ya perkatakan aku putuskan segala kutuk-kutuk nenek moyang. Ya atas hidupku, anak-anakku, keturunanku, cucuku, semuanya aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Sehingga kita lihat. Moab ini dibinasakan Tuhan satu bangsa. Karena kesombongannya, tidak benar bicaranya, tidak benar perbuatannya. Ayat 31. Sebab itu aku akan meratap karena moab. Akan berteriak karena moab seluruhnya. Dan akan mengadu karena orang-orang kir heres. Ya. Ayat 32. Aku akan menangis karena engkau. Lebih daripada menangis karena yaesir. Hai pohon anggur sipma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut. Meluas sampai ke yaesir. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu. Dan panen buah anggurmu. Saudara kir heres itu adalah sebuah kota berkubu di moab. Belas kasihan Tuhan menjangkau semua ciptaannya. Bahkan para musuh-musuhnya sekalipun. Ya. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa. Kir heres ya kalau kita baca di sini saudara. Tuhan berkata. Ya. Bahwa aku akan menangis karena engkau. Lebih daripada menangis karena yaesir. Firman Tuhan berkata. Ya sebab ranting-rantingmu telah merambak sampai ke laut. Ayat yang ke 33. Sukaria dan sorak-sorai telah lenyap. Dan kebun buah-buahan dari negeri moab. Aku telah menjauhkan anggur daripada tempat pemerasan. Pengirik tidak akan ada lagi pengirikannya. Peki kegirangan tidak kedengaran lagi. Itu yang akan terjadi ketika. Ya. Satu bangsa atau kota atau satu keluarga. Masuk dalam murka dan penghukuman Tuhan. Tidak ada lagi terdengar. Berbicara tentang pengirik kebun anggur. Berbicara tentang penghasilan yang mereka dapatkan. Waktu Tuhan mengutuki kehidupan seseorang. Tidak ada penghasilan. Ya. Bahkan hidupnya susah. Tidak ada sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan kebun. Ya. Dan dari negeri moab. Ya. Bahkan dikatakan aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Tidak ada pengirik. Ini berbicara usaha yang terhalang. Pekerjaan yang terhalang. Tidak ada penghasilan lagi. Kenapa? Karena dalam keadaan terkutuk. Karena kesombongan. Ayat yang ke-34. Hesibon dan Elail. Hesibon dan Elail meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas. Dari Zoar sampai Horonaim. Dan Elgath selisya. Sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan. Ayat 35. Firman Tuhan. Aku akan menghentikan orang di Moab. Mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan. Dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. 36. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling. Begitulah hatiku terharu kepada keadaan Moab. Dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang kir-heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Jadi saudara lihat ketika murka Tuhan turun. Bahkan Alkitab berkata. Tidak ada lagi air yang mengalir. Ya sebab sungai-sungai akan menjadi ketandusan. Ini berbicara tentang kehidupan. Orang yang berada dalam kutuk Tuhan tidak akan melihat hari-hari baik. Ya penghasilannya diberhentikan. Bahkan air yang mengalir di sungai-sungai menjadi kering. Tandus. Ya bahkan Tuhan akan menghentikan. Ya semua yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka telah menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Saudara apapun yang sedang kita sembah hari-hari ini. Itu akan menjadi berhala. Jangan menempatkan sesuatu melebihi Tuhan. Mari kita menaruh Tuhan pada prioritas yang pertama di hidup kita. Jangan menjadikan sesuatu yang lain berhala sehingga Tuhan tidak murka. Ya saya tidak tahu apa yang menjadi berhala. Ada orang-orang yang rela tidak pernah berdoa. Tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah cari Tuhan. Tapi sibuk kerja cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Ya nanti kalau sudah sakit baru dia mau cari Tuhan. Tapi seringkali sudah terlambat. Jangan jadikan sesuatu apapun menjadi berhala dalam hidup kita. Apapun yang menjadi berhala hari ini yang mungkin ada di tangan saudara. Mari kita berdoa saudara minta pada Tuhan agar Tuhan berikan kita hati yang sungguh-sungguh untuk mulai melepaskan segala sesuatu yang bukan kita mengejar Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua hari sehari demi hari, hari lepas hari kita mau mengikuti petunjuk Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Moab telah memilih untuk menyembah dewa-dewa mereka. Bahkan mengorbankan anak mereka untuk dikorbankan. Mereka sudah dibutahkan saudara. Mereka tidak lagi mengenal jalan kebenaran. Karena itu malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan tuntunanmu. Pegang tangan kami ya roh kudus. Kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini. Biarlah roh kudusmu firman mulai memimpin kami. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman ini. Kita naikkan pujian. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kecuali hanya dalam tuntunanmu. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kecuali hanya dalam hidup kami. Kecuali hanya dalam hidup kami. Kecuali hanya dalam hidup kami. Mari lebih lagi katakan. Ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Tolonglah adaku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami roh kudus. Kami tidak bisa berjalan sendiri di hidup ini. Kami tidak bisa menjalani rumah tangga pernikahan kami tanpa roh kudus di hidup kami. Suami-suami tidak dapat menjadi imam kalau tidak dituntun oleh Tuhan dan roh kudus. Istri-istri tidak bisa menjadi penolong kalau tidak dituntun oleh roh kudus. Bahkan sebagai anak-anak kami tidak bisa menyenangkan Tuhan tanpa roh kudusmu. Kami berdoa biar roh kudusmu penuhi rumah tangga kami, pernikahan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, menyertai anak-anak kami dalam studi pekerjaan, dalam jodoh mereka Tuhan lah yang akan menuntun. Bahkan roh kudus juga menyertai para orang tua kami, opak-oma kami di usia senja mereka, roh kudus yang menopang, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan. Damai sejahtera mu ada dalam kehidupan orang tua kami di masa usia senja, bahkan para single parent Tuhan menyertai. Juga engkau menyertai Tuhan, semua anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan dan beban yang berat. Mereka ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa Tuhan yang menyertai. Engkau memberkati setiap mereka yang ingin keluar dari dosa kenajisan, percabulan, dari semua keterikatan apapun. Tuhan memberikan kekuatan, ingin keluar dari ikatan minuman keras, rokok, judi, narkoba, apapun. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dosa, homoseksual, lesbian, apapun yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami mau dimerdekakan dan roh kudus yang sanggup menginsyapkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, mereka yang berada di tempat tidur rumah sakit. Hari-hari ini Tuhan iman kami engkau bangkitkan kembali untuk berharap kepada Tuhan. Engkau lah sumber pengharapan di hidup kami Bapak. Tuhan kuatkan setiap kami Bapak. Kalau Tuhan izinkan kami boleh ada di dunia ini kami, itu artinya kami hidup untuk memberi buah bagi Kristus. Jika sudah saatnya kami kembali, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami bagi kami. Kematian adalah sebuah keuntungan dalam Kristus. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini karena Tuhan menjadi jaminan bagi kami. Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka, Tuhan yang sudah mengirimkan SMS WA, mereka yang dalam pergumulan berat hutang piutang, masalah rumah tangga sakit penyakit, Tuhan menjadi jawaban. Hamba begitu terbatas namun Tuhan tidak terbatas. Berkati juga setiap mereka yang merindukan punya keturunan, memiliki anak keturunan ilahi, Tuhan yang menjadi jawaban. Orang-orang yang berkekurangan, Tuhan kami percaya Tuhan menjadi penolong bagi setiap kami. Ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke di lawat Tuhan. Kami percaya anugerahmu tidak pernah lenyap atas bangsa ini. Tuhan berhitungkan kami yang berdoa di atas bangsa kami, Tuhan. Kau berkati Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Maruf, amin. Tuhan menyertai mereka dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan seluruh jajaran kabinet, semua kepala-kepala daerah, mulai dari Gubernur Wali Kota, Bupati, Camat, Lura, RT, RW, Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini dibebaskan dari korupsi, roh cinta, uang. Semua orang Tuhan yang kau sudah pilih di jajaran pejabat yang ada di NKR ini hidup takut akan Tuhan. TNI Polri, Tuhan terus jagai dan sertai. Bahkan juga para tim medis yang ada di garis terdepan melawan virus corona, Tuhan memberkati dan menjagai. Kami katpatakan hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Indonesia mengalami kesembuhan masal, bahkan tidak ada lagi Tuhan kuasa sakit penyakit. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa, bahkan mereka terus setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat-kuasa darahmu, mereka juga boleh mengalami terobosan, bahkan kebangunan rohani di bangsa-bangsa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan yang sakit engkau sembuhkan, yang berban-berat engkau berikan pemulihan dalam nama Yesus. Berkati setia mereka yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Jadikan kami penuai-penuai jiwa di akhir jaman. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kesehatanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai manis ala rohol kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan, katakan bersama. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini untuk mereka, supaya mereka juga yang ada di luar sana menerima berkat. Tuhan memberkati.